Dalam rangka memeriahkan malam Hari Raya Idul Adaha 1444 Hijriah, Pemerintah Desa Kapar Kecamatan Murungpudak menggelar pawai takbiran keliling. Pawai takbiran tersebut diikuti para warga seluruh RT Desa Kapar Kecamatan Murungpudak. Menyambut pelaksanaan Hari Raya Idul Adaha 1444 Hijriah, yang jatuh pada hari Kamis 29 Juni 2023, Pemerintah Desa Kapar bersama Karang Taruna, seluruh RT, BPPD, UPBS, dan pihak lainnya menggelar pawai takbiran pada Rabu Malam 28 Juni 2023 di Desa Kapar Kecamatan Murungpudak. Pawai takbiran ini diikuti para warga dari 15 RT yang ada di Desa Kapar, yang mana pada pawai takbiran ini para peserta menghias kerobaknya dengan ornamen-ornamen menarik bernuansa islami khas perayaan Idul Adaha. Seperti miniatur masjid, kaabah, pesawat haji, sapi, hingga unta. Ketua pelaksanaan kegiatan Suprapto mengatakan, kegiatan pawai takbiran keliling ini merupakan kali kedua yang telah dilaksanakan pemerintah Desa Kapar, yang mana sebelumnya dilaksanakan ketika malam Hari Raya Idul Fitri, 1444 Hijriah. Pawai takbiran keliling ini pun diharapkan dapat menjadi agenda rutin Desa yang bertujuan untuk mempererat Talisilal Turahmi dan persaudaraan antar masyarakat. Insya Allah, kalau memang itu ada sarana dan persarana pendukung, jadi bisa tiap pihak pemerintah, walaupun pihak selasa, jangan didasari, landasan, kebersamaan juga. Karena momen ini bagi saya, suatu momen gemak takbir ini menjadikan cermin umat Islam untuk menjadikan persaudaraan selama kita masih diberikan nafas. Pada pawai takbiran ini, para peserta berjalan mengelilingi sekitaran Desa Kapar yang dimulai dari depan kantor Desa Kapar menuju SMAN Satu Tanjung, lalu kembali ke Pasar Kapar dan finish di depan kantor Desa Kapar. Pawai takbiran, Kavila RT-9 berhasil meraih juara 1 disusul RT-3 juara 2 dan RT-10 juara 3 sedangkan RT-4, RT-15 dan RT-8 masing-masing berhasil meraih juara harapan 1, 2 dan 3 Nova Arianti, TV Tabalong melaporkan